Intro Halo pemirsa kitab mawas diri Dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Kerajaan Indra Giri Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya Kabupaten Indra Giri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Rio yang berbatasan dengan Provinsi Jambi, Sumatera Barat, dan Selat Berhala Keadaan tanahnya berawa-rawa dan di bagian timur berbukit-bukit Daerah Indra Giri dialiri sebuah sungai berhulu di Danau Singkarak Hulu sungainya dinamakan Batang Ombilin Kemudian Batang Tengahnya dinamakan Batang Kuantan Kedua sungai tersebut menyaris bermuara ke sungai bernama Sungai Indra Giri Ada pun daerah yang dianggap daerah Cikal Bakal Kerajaan Indra Giri adalah daerah Keritang Ada yang berpendapat bahwa Keritang berasal dari kata Akar Itang diubah menjadi Akar Itang Selanjutnya disebut Keritang Itang adalah jenis tumbuhan yang banyak terdapat di sepanjang anak sungai Gangsa Sedangkan pendapat lain mengatakan nama Keritang diambil dari nama Siput Kitang yang banyak di hulu sungai Di daerah Keritang inilah dianggap sebagai Cikal Bakal tempat berdiri Kerajaan Indra Giri Kerajaan Indra Giri merupakan sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri Sekarang dengan wilayahnya berada pada Kabupaten Indra Giri Hilir dan Kabupaten Indra Giri Hulu Provinsi Riau Indonesia Sebelumnya, kerajaan ini merupakan bawahan atau fasal dari Kerajaan Pakaroyung dan sekaligus sebagai kawasan pelabuhan Kemudian kerajaan ini diperbutkan oleh Kesultanan Jambi Kesultanan Siak dan Kesultanan Aceh Jikal Bakal berdirinya Kesultanan Indra Giri tidak bisa dipisahkan dari keberadaan kerajaan Keritang Nama Keritang diperkirakan berasal dari istilah Akar Itang yang diucapkan dengan lapal Keritang Sementara Itang adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang banyak terdapat di sepanjang anak sungai Gangsal bagian hulu yang menjalar di sepanjang teping-teping sungai Sungai Gangsal mengaliri wilayah kota baru ibu kota kejamatan Keritang Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau Selain pemaknaan di atas ada pula yang menyebut bawah nama Keritang identik dengan istilah Kitang yaitu sejenis siput yang berhabitat di hulu Sungai Gangsal Asal-muasal kerajaan Keritang berawal dari keruntuhan kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang Pada akhir abad ke-13 kerajaan Sriwijaya mulai rapuh karena adanya serangan dari luar antara lain dari kerajaan Kola India yang menyerpu dari arah utara kemudian ekspedisi Majapahit dari sebelah timur Namun, dalam catatan perjalanan Marco Polo yang ditulis pada 1292 nama kerajaan Sriwijaya tidak disebut-sebut lagi Hal ini sepertinya menunjukkan bahwa pada masa itu Sriwijaya sudah terpecah-pecah Salah satunya kerajaan yang menjadi pecahan Sriwijaya adalah kerajaan Keritang yang kemudian menjadi Kesultanan Indra Giri Sama seperti Sriwijaya Keritang adalah kerajaan yang bercorak Buddha Dari Keritang ke Indra Giri Berdasarkan catatan dalam kitab Negara Kartagama Karya Empu Pernah Panjang Nama Indra Giri disebut dalam nama Keritang Oleh karena Keritang terletak di wilayah yang kemudian dikenal dengan nama Indra Giri Maka diperkirakan bahwa kerajaan Keritang inilah yang kelak berkembang menjadi Kesultanan Indra Giri Raja pertama Keritang adalah Raja Kecik Mambang atau Raja Merlang 1298 hingga 1337 dan berturut-turut dilanjutkan oleh Naga Singa 1337 hingga 1400 Sebagai Raja Keritang kedua kemudian Raja Merlang kedua 1400 hingga 1473 Pada era berikutnya mengaruh Islam sudah mulai masuk ke wilayah kerajaan ini Raja yang selanjutnya yakni Narasinga II 1473 hingga 1508 Diketahui telah memeluk agama Islam Narasinga II Raja Keritang yang keempat mendirikan Kesultanan Indra Giri sejak tahun 1508 dan berkuasa hingga tahun 1532 sebagai Sultan pertama Indra Giri Kerajaan Keritang sempat menjadi wilayah taklukan Kerajaan Mojopahit seiring Islam masuk ke Nusantara Wilayah Keritang dikendalikan oleh Kesultanan Malaka ketika masih di bawah kuasa Mojopahit Raja Merlang diperkenankan untuk tetap berada di tengah-tengah rakyatnya Akan tetapi setelah Keritang dikuasai Kesultanan Malaka Raja Merlang tidak diperbolehkan lagi tetap menetap di Keritang melainkan di bawah ke Malaka Kebijakan ini sangat menguntungkan bagi Malaka karena dengan demikian Keritang lebih mudah diawasi Dominasi Malaka terhadap Keritang semakin kuat ketika Raja Merlang dikawinkan dengan Putri Bakal anak perempuan Sultan Manjursyah pemimpin Kesultanan Malaka Ikatan perkawinan itu disamping menghokokkan kedudukan Sultan Malaka di daerah cejahan dilakukan dengan harapan agar Raja Merlang betah tinggal di Malaka Dari perkawinan dengan Putri Malaka itu Raja Merlang memperoleh putra yang diberi nama Narasinga 1337 hingga 1400 dan dibesarkan di lingkungan Kesultanan Malaka ketika Kesultanan Malaka dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah 1 1488 hingga 1511 Narasinga diambil menantu oleh Sultan ketika Narasinga dinobatkan sebagai Raja Keritang dia tetap tidak diperbolehkan tinggal di Keritang demikian pula yang terjadi kepada Raja-Raja penerus tata Kerajaan Keritang yang selanjutnya yakni Raja Merlang 2 hingga kemudian Narasinga 2 1473 hingga 1508 selama keluarga Kerajaan Keritang berada di Malaka pemerintahan dijalankan oleh Datuk Pati dan Datuk Temenggung Kuning serta beberapa pejabat Kerajaan Keritang lainnya meskipun pemerintahan Kerajaan Keritang dapat tetap berjalan namun seringkali terjadi perselesihan antara Datuk Pati dan Datuk Temenggung Kuning masalah terpelik yang terjadi diantara kedua menteri itu adalah soal agama yang merebut keranah politik Datuk Temenggung Kuning telah memeluk agama Islam sementara Datuk Pati masih menganut kepercayaan lama persoalannya adalah apabila ada orang yang berada di bawah kuasa Datuk Pati memeluk Islam maka orang itu dipersilakan untuk pindah ke daerah yang dipimpin Datuk Temenggung Kuning Akibatnya, semakin lama orang-orang yang berada di bawah kekuasaan Datuk Pati kian berkurang karena semakin banyak pula orang yang memeluk agama Islam Konflik internal di dalam Kerajaan Keritang ditambah dengan perlakuan yang tidak adil dari orang-orang Malaka terhadap rakyat Keritang membuat narasnya dua resah dan berkeinginan untuk kembali ke Kerajaannya dengan alasan mencari hiburan bersama istri tersintanya narasinga dua akhirnya diperbolehkan kembali ke Keritang narasinga dua tidak menyianyikan kesempatan ini dan segera menyusun rencana dengan para pengikutnya ketika sudah berhasil meninggalkan Malaka terdengarlah kabar bahwa narasinga dua dijulik kabar penculikan ini sengaja dihempuskan kabar penculikan ini sengaja dihempuskan sebagai bagian dari taktik agar narasinga dua dapat melepaskan diri dari Malaka selanjutnya narasinga dua bersama para pengikutnya memindahkan pusat kerajaan dari Keritang ke Pekantau tidak jauh dari sungai Indragiri perpindahan tersebut terkait dengan kepercayaan bahwa suatu tempat yang telah ditinggalkan tidak baik untuk dijadikan pusat pemerintahan keritang merupakan kota yang diambil alih Malaka sebagai daerah jajahan maka menurut keyakinan magic religius kota atau keraton yang telah dikalahkan itu harus ditinggalkan narasinga dua akhirnya dinobatkan menjadi pemimpin di Pekantaua dan inilah tanda bahwa Kesultanan Indragiri telah berdiri sebagai Sultan pertama Kesultanan Indragiri Gelar untuk Nakasura adalah Maulana Padukasri Sultan Alauddin Iskendarsah Johan Gelar ini menandakan bahwa unsur Islam sudah masuk dan menebar pengaruh di Indragiri dan sekitarnya Pada era pemerintahan Sultan Indragiri pertama ini ibu kota kerajaan dipindahkan lagi yakni Kemudoyan yang dikenal juga dengan nama Kota Lama yang terletak di sebelah hulu Pekantua jarak antara Pekantua dengan Kota Lama kurang lebih 50 km lewat jalan darat perpindahan pusat pemerintahan Kesultanan Indragiri tersebut disebabkan karena kurang nyamanya Pekantua dari kemungkinan serangan Portugis dan ancaman kerombolan perampok Belum diketahui kapan pastinya waktu pemindahan itu namun yang jelas waktu pemindahan itu paling lambat dilakukan pada tahun 1532 karena di tahun itu Maulana Padukasri Sultan Alauddin Iskendarsah Johan atau Narasinga II meninggal dunia dan dimakamkan di Kota Lama pada tahun 1765 pusat pemerintahan Kesultanan Indragiri berpindah lagi kali ini ke Rajapura atau Japura sejak 5 Januari 1815 yakni pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim 1784 hingga 1815 Sultan Indragiri ke-15 Ibu kota Indragiri pindah ke Rengat beberapa peneliti menduga selain adanya tekanan dari kolonialis Belanda pemindahan Ibu kota Kesultanan Indragiri dari Cepura ke Rengat juga dikarenakan tersedianya biaya untuk pembangunan istana baru yang lebih megah Sultan pertama Indragiri Alauddin Iskendarsah Johan bertata sampai akhir rakyatnya yakni tahun 1532 setelah itu ujuk pembinaan Kesultanan Indragiri berturut dilanjutkan oleh penerus Alauddin Iskendarsah Johan yaitu Sultan Indragiri ke-2 Sultan Usuluddin Hasan Shah 1532 hingga 1557 kemudian Sultan Ahmad dengan kelar Sultan Muhammad Shah 1557 hingga 1599 sebagai pemimpin Kesultanan Indragiri yang ketiga hingga Sultan Jamaluddin Kramatsyah 1599 hingga 1558 pada era pemerintahan pemimpin keempat Kesultanan Indragiri inilah kaum imperialis Eropa datang dan lantas menanamkan pengaruhnya di Indragiri Kesultanan Indragiri pada era kolonial Belanda Tahun 1602 kapal milik bangsa Belanda yang dipimpin oleh Nagoda Heemskrek berlapuh di Johor dengan tujuan awal untuk berdagang pada saat itu Kerajaan Johor Rio yang dipimpin Sultan Alauddin di Ayat Shah 2 sedang menghadapi sejumlah peperangan antara lain dengan Portugis dan Aceh serta Patani Kerajaan Johor Rio kemudian mengajak Belanda bekerjasama untuk melawan musuh-musuhnya itu Sebagai strategi untuk meluaskan pengaruh dan jejaring niaganya di Selat Malaka Kompeni Belanda mendirikan loci di Indragiri pada tahun 1615 Sultan Jamaluddin Kramatsyah 1599 hingga 1658 sebagai penguasa Kesultanan Indragiri saat itu mengizinkan aktivitas dagang Belanda di wilayahnya dengan harapan akan dapat meningkatkan perdagangan di Indragiri Namun harapan Sultan Jamaluddin Kramatsyah dan Belanda tidak berjalan mulus karena adanya persaingan dari pedagang-pedagang Cina Portugis dan Inggris Sementara Belanda sendiri kurang mampu berkonsentrasi menangani perdagangannya di Indragiri karena sedang memusatkan perhatiannya untuk Batavia Akibatnya pada tahun 1622 kantor dagang atau loci Belanda di Indragiri terpaksa ditutup Karena kerjasama dengan Belanda tidak berjalan lagi Indragiri mengalihkan penjalanan niaganya ke Minangkabu Namun hubungan itu menimbulkan polemik dengan Kesultanan Aceh Darussalam Pasalnya hasil ada dan emas dari Minangkabu yang sebelumnya dibawa ke Padang Tigu Pariaman dan Bandar 10 yang berada di bawah pengaruh Aceh menjadi berkurang Karena merasa tersaingi dalam perdagangan Aceh Darussalam menyerang Indragiri dan Johor pada 1623 Selain itu Aceh juga menyerbu wilayah lainnya yang dianggap merugikan perdagangannya Penyerangan Aceh Indragiri Aru Pahang Kedah Perak dan Johor dilakukan dalam waktu yang perdekatan Tujuan utama penyerbuan Aceh Darussalam Indragiri adalah untuk memutus hubungan perdagangan antara Kesultanan Indragiri dengan Minangkabu Ketika akhirnya Aceh Darussalam dapat mewujudkan tujuannya itu yaitu kira-kira awal tahun 1624 Kiriman lada dari Minangkabu Indragiri tiap bulan menurun drastis Bagi daerah-daerah yang tunduk di bawah kekuasaan Aceh Sultan Iskender Muda tahun 1607 hingga 1636 Penguasa Kesultanan Aceh Darussalam menuntut 15% dari produk emas dan lada sebagai upeti Sedangkan sisanya harus dijual sesuai dengan harga yang ditetapkan Aceh Karena perdagangan yang semakin terdesak akibat pendudukan Aceh Darussalam Indragiri kemudian mencoba menjalin hubungan kembali dengan Belanda Sultan Jamaluddin Kramatsyah menirim surat kepada Antonio Van Diman Gubernur Jenderal Belanda di Batavia tahun 1641 Dalam suratnya Sultan Jamaluddin Kramatsyah meminta kepada Belanda supaya membuka kembali kantor dagang di Indragiri Setelah beberapa kali berusaha keinginan Sultan Jamaluddin Kramatsyah terpenuhi dengan kedatangan utusan Belanda dari Batavia ke Indragiri Selanjutnya pada masa pemerintahan Sultan Jamaluddin Sulemensa 1658 hingga 1669 sebagai Sultan Idragiri kelima disepakati perjanjian dengan Belanda tentang hubungan perdagangan antara kedua belah pihak Perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Jamaluddin Sulemensa dan Belanda tersebut dikenal dengan nama Renovatif Van Head Kontrak 27 Oktober 1664 sesuai dengan tanggal pendatanganan hasil perundingan isi dari perjanjian itu antara lain 1. Belanda diperihak memonopoli dalam perdagangan Lada dan 2. Beamora bagi masuk dan keluarnya parang-parang milik Belanda dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Indragiri Berdasarkan perjanjian tersebut Belanda diperbolehkan membangun kembali kantor dagangnya di Indragiri di Kuala Cenaku Namun tahun 1679 kantor dagang Belanda di Kuala Cenaku diserang oleh 100 orang Banten dibawah pimpinan Pangeran Arja Suria dan Ratu Bagus Abdul Kadir Sejak Sejak itu kantor dagang Belanda di Indragiri tersebut tutup kembali Hubungan antara Belanda dengan Kesultanan Indragiri pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda mengalami pasang surut Kendati kerugian lebih sering diterita oleh pihak Kesultanan Indragiri Misalnya ketika Indragiri dibawah pemerintahan Sultan Ibrahim 1784 hingga 1815 Belanda mulai campur tangan dalam urusan internal kerajaan dengan mengangkat Sultan Muda yang bergerudukan di Pranap dengan batas wilayah dari Hilir hingga Japura Pada masa kepemimpinan Sultan Indragiri yang terakhir Sultan Mahmud Syah 1912 hingga 1963 Posisi Kesultanan Indragiri sebagai kerajaan yang berdaulat semakin tercepit Sultan tidak mampu berbuat banyak menghadapi tekanan Belanda Di samping itu Belanda juga melarang rakyat Indragiri mengadakan rapat atau berkumpul lebih dari tiga orang kecuali acara dakwah agama itu pun dengan pengawasan ketat Apabila isi cerama dalam dakwah tersebut dianggap terlalu berani maka orang-orang yang terkait acara dakwah itu akan ditangkap dan diproses menurut hukum yang diperlakukan oleh pemerintah kolonial bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia ketika Jakarta menyerukan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 kabar itu segera sampai kindragiri namun Sultan Mamusha belum berani mengambil sikap karena tentara Jepang masih banyak yang berkeliaran Sultan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menunggu reaksi rakyat indragiri tetapi para pemuda di indragiri telah bersikap dan berani menyampaikan berita proklamasi kepada rakyat banyak Sultan sendiri sudah mendengar bahwa para pemuda telah mengadakan pertemuan secara rahasia untuk membicarakan hal tersebut selanjutnya kaum pemuda menghadap Sultan Mahmud Shah untuk menanyakan sikap Sultan terhadap kemerdekaan Indonesia Sultan menjawab tegas bahwa Kesultanan Indragiri sangat mendukung proklamasi kemerdekaan dan merestui gerakan kaum pemuda Sultan Mahmud Shah juga menyatakan bahwa Kesultanan Indragiri siap bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia Sultan Mahmud Shah berucap keradaan Indragiri sudah berakhir dan kini sudah pemerintahan Indonesia jadi apa-apa yang tuan-tuan perbuat saya sangat mendukung bahkan Sultan Mahmud Shah menyarankan agar bendera merah putih segera digibarkan di Indragiri dengan demikian jelas sudah bahwa Kesultanan Indragiri di bawah pimpinan Sultan Mahmud Shah sangat berkomitmen terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia Indonesia Terima kasih.